Lipo Group memboyong layanan First Media ke Malang, Jawa Timur. Dana ekspansi jaringan layanan TV kabel dan internet di Kota Malang yang telah disiapkan First Media mencapai 200 miliar rupiah. Kota Malang memiliki arti penting bagi Lipo Group, baik dari segi bisnis maupun historis. Berdasarkan hitungan First Media, setidaknya terdapat 200 ribu rumah tangga yang berpotensi menggunakan layaran internet dan televisi berbayar. Dari ekspansi ini, First Media memiliki 80 ribu rumah tangga bakal terjaring sebagai pelanggan. Presiden Direktur PT. Linknet TBK, Irwan Jaya mengungkapkan untuk menupang ekspansi anak usahanya di Malang, perseroan telah menyiapkan dana investasi sebesar 200 miliar rupiah yang akan digunakan secara bertahap hingga akhir tahun ini. Ada 850 ribu jiwa itu lebih kurang ada 200 ribu household kalau kita anggap satu rumah empat, sampai lima lah orang di dalam satu rumah. Dari 200 ribu household ini, addressable market, ya market yang mungkin relevan, itu lebih kurang ada 80 ribu household. Jadi ya target kita, kita harap kita bisa mencapai angka-angka itu. Malang merupakan kota kelahiran pendiri Lipo Group Mohtar Yadi. Dengan kenekatan historis ini, First Media merasa perlu menyiapkan berbagai inovasi layanan internet dan multimedia, termasuk televisi berbayar. Untuk itu, First Media akan menawarkan inovasi teknologi terbarunya, Smartbox X1. Kita akan mendesain produk yang cukup inovatif terbaru kita. Industri di inovasinya di dalam internet, kita akan memberikan internet kecepatan tinggi, bahkan sampai kepada 200 Mbps. Jadi, kemudian di dalam sudut TV berbayarnya, kita melakukan inovasi dengan memperkenalkan produk Smartbox X1 adalah suatu box pintar yang bisa berinteraksi dengan customer. Dengan kecepatan internet super cepat hingga 200 Mbps, First Media berharap mampu membantu pemerintah kota Malang mewujudkan konsep Smart City untuk menopang pertumbuhan ekonomi serta perkembangan pendidikan yang mendunia. Tazar Aditya, Amin Subarkah, Berita Satu, Malang.